Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara Print manual atau nozzle check Print manual atau nozzle check Pada sebuah printer L Epson Epson L220 Pinter Epson L220 Oke langsung saja Tanpa basa basi Caranya manual adalah Dengan cara Kita tekan Tekan tombol Apa namanya ini Yang ini Warna Merah Merah ini Yang ada segitiganya Kita tekan Direndam ya Kita tekan Ya Kita tekan Kemudian tekan tombol powernya ya 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 Tekan ini Dan dilepas Kemudian tekan tombol powernya Hitung 10 detik Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Kita lepas Maka akan Nge-print ya Nah printer Maka akan Nge-print Dengan sendirinya Nah oke Ini hasilnya Kita lihat ya Nah hasilnya Sudah Bagus ya Nah Kenapa Perlu kita Manual ya Manual Nge-printnya Untuk mengetes Hasilnya ya Bagus tidaknya Pada sebuah printer episode ini ya Itu gunanya manual Test print Jadi tidak perlu Repot-repot Kita menggunakan laptop Atau CPU Atau PC ya Jadi cukup Dengan menekan tombol Itu tadi Langsung Dia nge-print sendiri Jadi ketahuan Kalau rusak Jadi ketahuan disini ya Bolong-bolong Kalau ini Hasilnya bagus ya Ini hasilnya bagus Tidak ada yang Bolong-bolong Berarti Tidak ada masalah Dengan cartridge-nya Atau Head-nya ya Ya Pastikan ya Tadi Sebelum kita Eksekusi tadi ya Cara print-nya tadi Pastikan Printernya Dalam keadaan mati ya Printernya Dalam keadaan mati Baru kita tekan Seperti tadi Oke Semoga bermanfaat Wabillahi Topik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh